Hai hai hai, selamat datang di kota cantik DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Dinka Handara Puspitasari, mahasiswi sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki kebudayaan khas seperti daerah lainnya di Indonesia. Jakarta merupakan rumah bagi etnis betawi. Etnis betawi bermukim di Jakarta yang dulunya bernama Batavia sejak abad ke-17. Siapa sih yang tidak mengenal ibu kota sendiri yaitu Jakarta? Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia pasti pernah mendengar mengenai kota ini. Jakarta merupakan sebuah kota metropolitan di mana hampir seluruh kebutuhan hidup sehari-hari tersedia di sana. Selain itu, Jakarta merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Tak hanya terkenal dengan beberapa permasalahan yang banyak terjadi. Jakarta juga menawarkan beberapa keindahan yang patut untuk teman-teman ketahui. Menarik bukan? Yuk kita intip sedikit keindahan kota cantik ini. Dari Sabang sampai Merauke, memiliki keseniannya masing-masing dan sangat beraneka ragam. Di antara kesenian tersebut, terdapat kesenian yang lahir di ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Salah satunya adalah kesenian musik Tanjidor dan pertunjukan Lenong. Tanjidor adalah salah satu grup musik tradisional Betawi yang sangat terkenal. Musik yang dimainkan secara berkelompok ini sangat dipengaruhi oleh musik Eropa. Tanjidor sudah ada sejak abad ke-19. Alat-alat musik yang dimainkan dalam kesenian Tanjidor terdiri dari klarinet, piston, trombon, saksofon tenor, saksofon bas, drum, simban, dan tambur. Grup musik Tanjidor biasanya terdiri dari 7 sampai 10 orang. Musik Selain Tanjidor, ada juga pertunjukan Lenong. Pada tahun 2016, saat saya masih di bangku awal sekolah menengah atas, saya pernah mengikuti sanggar di daerah Jakarta. Sanggar ini bernama Kembang Batavia di bawah naungan Bang Tutur Dines. Melalui sanggar ini pun, saya bisa tampil beberapa kali di pertunjukan-pertunjukan Lenong. Salah satu pertunjukan yang saya masih ingat adalah di Pekan Raya Jakarta atau sering disebut PRJ. Saat itu saya menggunakan baju berwarna merah dan berperan sebagai Putri Ratna Manggali dalam lakon Calon Arang. Musik Kesenian tradisional adalah aset bangsa yang sangat berharga, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, lebih penting lagi, kesenian tradisional adalah warisan budaya yang memiliki arti penting bagi kehidupan adat dan sosial karena di dalamnya terkandung nilai, kepercayaan, dan tradisi, serta sejarah dari suatu masyarakat. Beberapa kesenian tradisional misalnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, namun di dalamnya terkandung penghormatan terhadap arwah leluhur dan nilai-nilai magis religius lainnya. Yuk, lestarikan kesenian tradisional daerah kalian. Musik Sampai jumpa di video selanjutnya.